Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Semirah Kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi mengenai cara terhubung ke wifi tanpa password ya Nah, untuk kalian yang memiliki perangkat seperti router tenda N300 ini Dan kalian tidak mau perangkat ini di-reset, maka kita bisa menggunakan fitur tersembunyi di perangkat ini ya Selain kita bisa memasukkan password, ternyata ada fitur juga di perangkat router ini Yang memungkinkan si handphone kita ini untuk terhubung tanpa mengetahui password ya Dengan cara memanfaatkan fitur WPS ya Nah, untuk kalian yang tidak mau perangkat router di-reset, maka kalian bisa perhatikan di router yang kalian pakai ini Yaitu fitur WPS Nah, untuk fitur WPS ini biasanya tersedia di bagian belakang dari router kita masing-masing ya Nah, untuk contoh di sini yaitu di router tenda Yaitu di router tenda dengan tipenya ini ya, tenda N300 Nah, ini merupakan router tenda yang termasuk Legend juga Karena penggunaannya yang banyak, tetapi sampai sekarang masih banyak yang pakai Nah, untuk frekuensi dia masih di 2.4 ya, belum 5 GHz Nah, untuk kalian yang HP-nya hanya mendukung frekuensi 5 GHz, router ini sudah tidak bisa dipakai lagi Tetapi, yang masih menggunakan frekuensi dual band, yaitu ada 2.4 dan 5 GHz, router ini masih bisa kita pertimbangkan ya Nah, di sini kita bakalan bahas secara spesifik ya, atau lebih detail mengenai cara terhubung ke Wifi tanpa tahu pasut Nah, di sini anggaplah si router tenda ini sudah saya sambungkan ke sini nih, ke modem Orbit Telkomsel Pro H1 Dan sekarang saya pinginnya HP ini terhubung ke perangkat ini tanpa memasukkan kata sandi sama sekali ya Nah, caranya seperti apa? Pernama sekali di sini kalian harus masuk terlebih dahulu ke handphone yang kalian pakai ya, di bagian Wifi-nya Nah, di sini perangkat HP ini sudah terhubung sebelumnya ke sini Sekarang saya bakalan hapus dulu ya, hapus jaringan ini Ketika kita tekan hapus, maka secara otomatis dia bakalan menghapus pengaturan kata sandi yang pernah tersimpan di sini Nah, setelah kita hapus, maka si perangkat kita ini akan menunjukkan ini ya Tanda gembok seperti ini, ketika kita ingin sambung lagi ke perangkat dari router ini Pasti bakalan diminta kata sandi atau pasut Nah, seperti ini Kalau kita tidak tahu lagi yang terjadi, kita tidak bisa masuk ke sini lagi ya, seperti itu Nah, supaya kita tetap tersambung, maka kita bisa memanfaatkan tombol WPS yang tersedia di perangkat ini ya Nah, ini kalian bisa perhatikan Ini sudah saya hapus ya, si tenda ini ya Ketika saya mau connect lagi, dia bakalan minta password Nah, bagaimana ketika saya tidak memasukkan password dan HP kita ini tetap tersambung ke sini Nah, caranya sebenarnya gampang sekali teman-teman ya Kita bisa memanfaatkan fitur WPS yang ada di handphone kita ya Kita tinggal masuk saja ke pengaturan lanjutannya Kemudian kita scroll ke bawah Nah, di sini ya ada fitur koneksi WPS Kita klik saja koneksi WPSnya Kemudian kita pilih koneksi WPS Setelah muncul fitur pop up semacam ini, kita cukup tekan tombol kecil ini ya Ini jangan ditekan lama ya, kalau kita tekan lama nanti yang terjadi dia bakalan mereset ya Cara tekannya seperti ini, tekan lepas ya Tekan lepas, tekan lepas sampai si handphone kita ini tersambung ke sini ya Kita tekan saja seperti ini teman-teman Nah, seperti ini Langsung tersambung kembali Setelah muncul pemberitahuan seperti ini Maka HP kita ini sudah sukses terhubung ke sini lagi Seperti itu Tenda 42BA18 ya Ini sudah sukses tersambung Ketika kita balik ke sini, dia sudah sukses ya Tanpa kita memasukkan kata sandi Sekarang coba kita hapus dulu ya Kita hapus perangkat ini Nah, ketika kita sudah hapus Maka dia bakalan membuang pengaturan kata sandinya Nah, sekarang coba kita tes sekali lagi Untuk terhubung ke perangkat ini tanpa memasukkan kata sandi Tetapi melalui fitur WPS Kita masuk ke sini, koneksi WPS Koneksi WPS Dan tekan tombol kecil ini Tekan lepas ya Tekan lepas, tekan lepas ya Semacam ini Sampai handphone kita ini terhubung dengan sendirinya Nah, seperti ini teman-teman ya Ketika kondisi seperti ini terjadi di router kalian di rumah Maka kalian tidak perlu melakukan reset terlebih dahulu ya Tetapi kalian bisa coba fitur WPS yang ada di router Yang ada di rumah kalian Meskipun kalian tidak tahu kata sandinya Selama fitur ini ada Dan handphone kalian itu mendukung fitur WPS Maka kalian masih bisa mengakses ke router kalian ya Nah, seperti itulah sharing singkat kali ini Mengenai cara terhubung ke Wifi tanpa tahu password Nah, seperti ini teman-teman Kita juga sudah bisa mengakses ke modem si merah Artinya, handphone kita ini sudah mendapatkan akses internet Dari router tenda yang kita sambungkan ke modem Orbit Pro H1 Silahkan dicoba Semoga panduan singkat ini terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!